Selamat datang di Ismail Hobi. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mentranskripsikan file audio, baik itu isinya percakapan ataupun interview wawancara, menjadi suatu teks dengan bantuan Google Collaboratory. Gimana caranya? Yuk kita simak. Pertama-tama siapkan akun Google Anda, masuk ke G-Drive, dan ikuti langkah berikut. Setelah masuk G-Drive, silakan klik New, lalu More, lalu pilih yang paling bawah, Connect New Apps. Nah di sini silakan Anda cari Collaboratory. Ketikan saja, nanti muncul yang paling kiri atas. Nah ini tinggal Anda install. Next, next saja, pilih akun Anda, lalu continue, continue lagi, dan selesai. Oke. jika sudah, kita masuk lagi, kita close semula dulu. Ya, kita pilih New lagi, kita pilih More lagi, nanti di situ akan ada Google Collaboratory. Nah, nanti akan ada New Tab muncul, kita tunggu dulu. Ya, setelah terbuka, silakan ini di close saja dulu. Lalu kita pilih bagian kanan sini, kita change runtime-nya. pilih T4 GPU. Nah, jangan lupa kita klik Connect di sini, agar runtime-nya bekerja, dan connect dengan Google Collaboratory yang kita punya. Nah, setelah connect atau terhubung, sekarang kita klik dulu yang di atas, ini ada code, nambah baris codenya, dan sekarang kita akan klik di sini juga untuk menyimpan filenya nanti, atau meng-upload filenya. Lalu untuk baris coding yang awal ini, kita paste coding yang saya sediakan di deskripsi, dan klik tanda panah untuk menjalankan coding tersebut. Nah, setelah berhasil, codingnya sudah selesai, kita akan masukkan filenya, atau file audionya yang akan kita transkripsikan. Di sini saya punya file, mp3, kita klik OK, nanti dia akan meng-upload dulu, tunggu hingga selesai uploadannya di sini. Nah, di situ gitu sudah hilang lingkaran untuk loadingnya. Nah, kita sekarang paste coding yang selanjutnya, yang saya sediakan di deskripsi, dan kita copy path-nya di sini, lalu kita paste di antara tanda kutip yang ada di codingnya. Seperti ini. Lalu kita tinggal execute, atau klik tanda panahnya. Nah, di sini sebelumnya saya juga akan menjelaskan, di sini ada language-nya ID, itu bisa kita ganti dengan EN untuk bahasa Inggris, audionya yang berisi bahasa Inggris, atau kita bisa lakukan language-nya ID untuk bahasa Indonesia. Atau bisa saja dihilangkan saja, hanya sampai codingnya model medium. Sudah, sudah sampai situ aja. Itu juga tidak apa-apa, nanti Google Collaboratory ini akan secara otomatis mendeteksi bahasa yang ada di audionya. namun tentunya dengan menambahkan coding language ID akan lebih akurat. Nah, apabila nanti sudah selesai, di sebelah kiri, di tempat kita tadi upload file, itu akan muncul file teks yang akan bisa kita download berupa SRT ataupun TXT, gitu ya. Ini saya akan coba download SRT maupun TXT-nya. Dan ini adalah contoh hasil dari file TXT-nya, .txt seperti ini. Sedangkan untuk file SRT itu ada timestamp-nya. Seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambah audio lagi, file audio, tinggal drag lagi saja ke sini. Tunggu hingga upload-nya selesai. Dan kita copy path-nya. Jadi, tunggu dulu sampai hilang tanda loading-nya untuk upload-nya. Baru kita klik execute. Ya, untuk trik Google Collaboratory ini, teman-teman bisa memanfaatkannya sampai beberapa file audio. Tapi ingat, ini gratisan, jadi ada limit-nya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin melebihi limit, teman-teman bisa mensiasatinya dengan membuat akun Google yang lain. Sehingga nanti kalau misalnya sudah habis limit-nya, teman-teman bisa pindah ke akun Google yang lain dan melakukan langkah-langkah yang sama untuk mengetranskripkan file audio. Dan ini bisa loh. Sampai 3 jam audio pun masih bisa ditranskripkan. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan tutorial ini berguna bagi teman-teman yang memang membutuhkan untuk mengetranskripkan audio menjadi teks atau tulisan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Saya Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!